Presiden PKS Sohibul Iman mengaku PKS Legowo melepas posisi Cawapres dan fokus memenangkan pasangan Prabowo-Sandi. PKS dan PAN kini berencana menyusun tim kampanye Prabowo-Sandi. Pernyataan Presiden PKS Sohibul Iman disampaikan usai mengikuti pendaftaran pasangan calon Presiden Cawapres untuk Prabowo-Subianto dan Sandiaga Uno. Sementara itu Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan mengatakan Partai Koalisi Pengusung Prabowo-Sandi akan menggelar pertemuan untuk membentuk tim kampanye Prabowo-Sandi. Zulkifli menjelaskan rancangan tim kampanye Prabowo-Sandi sebenarnya sudah ada hanya belum ditetapkan Partai Pengusung. Zulkifli juga menyambut baik bergabungnya Partai Demokrat untuk mendukung Prabowo-Sandiaga Uno. Kita berharap ada wakil kita di Cawapres atau Wapres ya, tapi kan realitas politik seperti ini ya, jadi sekian partai kan tidak mungkin tertampung semuanya. Nah karena itu tentu kami akan memanfaatkan seoptimal mungkin, di satu sisi kita memenangkan Cawapres-Cawapres, tapi juga kita akan terus bekerja mesin politik ini juga untuk meningkatkan elektabilitas PKS sendiri. Pendaftaran hari ini Alhamdulillah lancar, ya tadi tidak hului kita sama-sama mampir ke PSBY, menambah kekuatan baru, bersyukur kita Demokrat, bagi tadi juga sama-sama Mas Agus Ibas ikut mendaftar, sama juga mendukung Partai Berkarya. Lancar, mudah-mudahan semuanya bisa sampai air lancar. Terima kasih.